selamat menikmati untuk tabel kolom dan pengisiannya tidak berubah jadi seperti video tutorial-tutorial sebelumnya namun yang akan saya sampaikan ke teman-teman khususnya ke para teman-teman yang setia untuk menggunakan formula Admiralty jadi perlu diketahui bahwa formula Admiralty yang kalian gunakan dari dulu ke dulu dari warisan atau dari lungsuran kalau bahasa inggrisnya dari teman-teman, dari siapapun itu yang sudah kalian simpan lama sampai saat ini itu sebenarnya ada komponen atau nilai-nilai yang harus diupdate tiap tahunnya jadi setiap tahun itu harus dilakukan update kemudian ada yang bertanya loh, bisa saja kan menggunakan formulasi atau rumus untuk setiap tahun dia dilakukan update otomatis saya sampaikan tidak bisa jadi faktor-faktor itu harus dimasukkan tersendiri kemudian dikoreksi lagi apakah masih sesuai masih sesuai dengan pola pola sebelumnya jika masih tetap dimasukkan atau diupdate seperti itu dan memang tiap tahun itu harusnya dilakukan update di dalam mesin ini jadi kalau teman-teman hanya menggunakan Admiralty untuk menampilkan grafik sinusoidal atau fluktuasi pasang surutnya itu pasang surut muka laut itu bisa-bisa saja dan tidak ada masalah namun kalau teman-teman atau perusahaan survei atau apa ya yang di bidang untuk pemodelan konstanta yang kalian dapat konstanta yang kalian dapat dari Admiralty pengolahan kalian nah ini kan konstanta ini yang kalian dapat dari pengolahan Admiralty kalian kemudian untuk diterapkan pada data model prediksi atau rekonstruksi itu sudah tidak akan relevan dengan koreksi yang ada kemudian tidak di inputkan tidak diberikan koreksi ke data-data berikutnya ke tahun yang sudah berlalu itu tidak akan akurat lagi demikian semoga bermanfaat 95 hari 95 hari kemudian secara bertahap akan saya cek lagi pas 95 hari ke depan itu apakah dia masih akurat atau koreksinya masih bagus itu akan saya update lagi idealnya sih satu tahun koreksi itu tapi kan untuk menjaga akurasi dan formula ini tetap dalam keadaan baik selama periodik 95 hari itu akan selalu saya koreksi dan saya perbaiki terima kasih semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati